Saudara saudari sekalian Paus Franciscus dalam beberapa tahun terakhir ini mengeluarkan ada begitu banyak dokumen berapa yang bisa saya sebut seperti Gaudete et exultate kemudian Laudato Si, ada Kristus Vivit dan yang istimewa tentang keluarga yaitu Amoris Laetitia, Sukacita Cinta dalam dokumen Amoris Laetitia, Sukacita Cinta, Paus menegaskan bahwa keluarga merupakan pusat kehidupan manusia Maksudnya adalah bahwa keluarga menjadi sekolah kemanusiaan Apa artinya itu? Di dalam keluarga segala kebaikan itu diajarkan, diterima, dan dilakukan Akan tetapi kita melihat bahwa dalam keluarga tidak selalu ada dalam keadaan baik-baik saja Oleh karena itu setiap keluarga, setiap anggota keluarga ditantang untuk mencintai dan mengasihi keluarga Dalam kesempatan yang istimewa pada perjumpaan ini, kita akan berbincang-bincang bersama pasangan muda Pak Winston bersama Ibu Susi, yang akan menceritakan bagaimana keluarga itu dihidupi dengan segala suka-duka yang dijalani Bagaimana Pak Winston? Luar biasa Romo Ibu Susi? Baik Romo Terima kasih atas perjumpaan ini Kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Winston Susi membangun keluarga tempat di mana dirayakan sukacita-cinta Terima kasih Romo Perkenalkan nama pasangan saya Susi Nama pasangan saya Winston Kami saat ini usia pernikahan baru berjalan 15 tahun Dan kami dikaruniai satu orang putri dan dua orang putra Kami perasaan saat ini sangat senang sekali Karena dipercaya oleh Romo untuk menciringkan pengalaman perkawinan kami Kami hanyalah pasutri muda yang masih perlu banyak belajar Seperti tadi Winston bilang, usia perkawinan kami memang baru 15 tahun Namun kebersamaan kami sudah 26 tahun Karena kami melalui masa pacaran kami selama 11 tahun Kami merasa kami sudah saling mengenal satu sama lain Baik dari sifat, karakter, maupun kelebihan dan kekurangannya Walaupun kebersamaan kami sudah 26 tahun Tetapi tetap saja status perkawinan sebagai suami istri membuat semuanya terasa lebih begitu membahagiakan Saat itu kami baru merintis karir ini Kemana-mana kami berdua naik motor itu saja sudah terasa sangat istimewa Rumah, bungil satu lantai pun sudah terasa istana bagi kami Setiap weekend kami isi dengan pergi berdua untuk menikmati midtime bersama Seperti tadi Winston cerita di awal, masa-masa pernikahan kami sangatlah bahagia Namun setelah memasuki usia 5 tahun, konflik diantara kami mulai terjadi Sifat pasangan yang dulu kami kagumi sekarang menjadi sebuah beban dan kekecewaan Jadi banyak sekali konflik yang terjadi karena karakter kedua dari kami sangatlah berbeda Terima kasih Pak Winston, Bu Susiak Atas keterbukaan berani berbagi cerita bagaimana membangun keluarga di awal Dan tadi ketika memasuki 5 tahun, apa yang dulu pasangan itu menjadi suatu kebanggaan sifat-sifatnya Kemudian dirasakan sebagai katalah masalah, tanda petik Nah ini menarik untuk di, saya ingin mendengar lebih jauh mengenai pengalaman selanjutnya setelah 5 tahun ini Seperti tadi saya jelaskan di awal, bahwa kami memiliki karakter yang berbeda Winston tipe karakter pemikir, sehingga segala sesuatu sangat dipersiapkan dengan sangat teliti Dulu saya merasa sangat kagum karena kepintarannya Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa sangat gemas dengan sikapnya tersebut Apalagi kalau misalnya harus mengambil sebuah keputusan yang tegas dan cepat Sedangkan Susi berbeda karakternya dari saya Dia seorang yang tegas, gesit, dan sedikit serewet Dia sangat aktif terlibat dalam berbagai organisasi Dulu saya sangat kagumi karakter dia ini karena saya berpikir bisa melengkapi kekurangan saya Tetapi ternyata setelah 5 tahun saya mulai merasa Banyak keterlibatan organisasi ini mulai mengurangi me time kami bersama Dan saya mulai timpun pikiran-pikiran negatif saat dia melakukan kegiatan organisasi tersebut Bila saya sedang di luar, Winston sering sekali menelpon saya Untuk menanyakan kabar dan juga sekalian laporan Untuk keadaan anak-anak maupun suasana yang ada di rumah Suasana hati saya yang tadinya sedang senang bersama teman-teman Tiba-tiba berubah semua Jadi menurut saya Winston itu senang dan hebat banget Kalau merusak mood dan rasa perasaan saya Sedangkan bagi saya, itu adalah wujud cinta dan perhatian saya kepada dia Karena perbedaan-perbedaan ini, karena kesibukan dia Kami menjadi semakin sering bertengkar Bagi saya, dia kurang memprioritaskan diri saya dan anak-anak Seiring berjalannya waktu pertengkaran kami Semakin sering dan semakin mengeluarkan kata-kata pedas Dan saling menyakiti hati pasangan Buat Winston, mungkin hal tersebut adalah wujud perhatiannya kepada saya Tapi yang saya rasakan, saya merasa tidak dicintai Tidak dipercaya dan tidak dihargai Kepribadian saya seperti merasa terkurung Saya tidak memiliki kebebasan Pertengkaran diantara kami sering kali terjadi Dan sampai pada titik, kami sempat terpikir untuk mengakhiri perkawinan kami Puji Tuhan itu bisa kita hindari Perkawinan kami terus berlanjut Dan akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka usaha kami berdua Yaitu pada tahun 2015 Namun ternyata rentetan badai besar mulai datang dalam kehidupan kami di tahun 2017 Dimana bisnis yang kami rimpis dari nol Yaitu laundry coin mengalami kebakaran hebat Semua terbakar tanpa menisahkan apapun Kebakaran yang terjadi membuat kami sangat merasa putus asa Hancur dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi Kami sambil menangis melihat rupa kami yang terbakar di jalan Dan tidak terbayang begitu besar kerugian yang harus kami lakukan Dan bahkan sampai berhari-hari mungkin berminggu-minggu Saya terus berpikir dan bertanya-tanya kepada Tuhan Mengapa cobaan ini engkau biarkan terjadi dalam kehidupan kami Sedangkan saya merasa kami tidak melakukan hal-hal mengenai kejahatan dan juga yang melanggar dari ajarannya Tidak kenal menyerah kami berdua tetap berusaha dan membangun bisnis kami kembali Dan juga kami melakukan beberapa bisnis lainnya dengan melakukan beberapa investasi di luar kota di Kalimantan Kami berharap hal tersebut dapat segera memulihkan ekonomi kami Namun ternyata badai itu belum berlalu dari kehidupan kami Akhirnya kami mengetahui bahwa investasi kami di Kalimantan itu ditipu oleh teman baik kami sendiri Kemudian juga di tahun 2019 mulai pandemi COVID-19 Akhirnya itu menghancurkan semua ekonomi Ya perlahan tapi pasti akhirnya kami menutup bisnis-bisnis baru yang kami bangun tersebut Tidak terhitung berapa besar kerugian dan kekecewaan dari perasaan kami Rasa kekhawatiran yang sangat dalam terutama untuk kami sekeluarga dan juga anak-anak kami yang masih bertubuh Kami sangat khawatir memikirkan bagaimana masa depan kami dan juga masa depan dari anak-anak kami Ya karena tekanan yang begitu berat membuat kami tetap harus menjalankan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi Cobaan-cobaan ini bukan lagi cobaan yang berdasarkan perbedaan karakter Ataupun masalah komunikasi yang masih bisa kami pendalikan Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi ini di luar pendali kami untuk menghindarinya Terima kasih Pak Winston, Bu Susi atas keterbukaan hati untuk membagikan kisah keluarga dengan segala suka duka Saudara-saudara sekalian, siapa bilang bahwa semua keluarga ada dalam keadaan baik-baik saja Saya mengingat dalam janji perkawinan satu sama lain menyampaikan janji Aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang suka dan duka Dan itu sungguh-sungguh dialami Pak Winston dan Susi Ada tidak sedikit keluarga-keluarga yang kemudian menyerah di tengah jalan Sering Pak Winston dan Susi memberikan kepada kita semua kekuatan dibalik segala hal Melampui segala cobaan dalam hidup keluarga Maka saya mau bertanya kepada Pak Winston dan Bu Susi Apa rahasia kekuatan dibalik segala Tadi itu cobaan maupun juga kesulitan bahkan katalah bencana dalam keluarga Yang kemudian dijalani bersama sampai kemudian menemukan kekuatannya Di awal cobaan kami, kami banyak mendapatkan penuatan dan support dari kedua orang tua kami Lalu saya juga merasa support dari pasangan saya yang begitu positif Itu benar-benar sangat berarti untuk saya Lalu yang paling penting itu adalah kami kembali iman kepada Tuhan Pada saat Susi membaca Alkitab dan membaca ayat Imanmu telah menyelamatkanmu Itu sungguh-sungguh sangat berarti untuk kami Kami menjadi memahami bahwa semua cobaan ini Itu adalah atas berandang Allah untuk terjadi dalam kehidupan kami Karena Tuhan ingin menunjukkan besar kuasanya Kepada umatnya melalui perantaraan kami Atas kejadian-kejadian ini dan semua penguatan yang ada Kami merasa relasi kami berdua semakin dikuatkan Di saat kesulitan dan masalah yang kami hadapi Akhirnya saya ingat Akhirnya saya ingat kisah sengsara Tuhan dalam memikul salibnya Hal itu membuat saya mengintropeksi diri Bahwa ternyata Tuhan saja mampu memikul salib atas dosa-dosa kita Dan salib yang kami pikul saat ini Belum seberapa dengan salib yang Tuhan pikul Hal itu membuat kami semakin membesarkan iman Dan bersyukur kepada Tuhan Dan kami percaya Bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan percobaan Kepada umatnya melampaui kemampuannya Selama menjalani tahun-tahun belakangan ini Saya juga merasa Tuhan sedang mengajari saya sesuatu Yaitu untuk memahami bahwa burung pipit saja itu dipelihara oleh Tuhan Apalagi kita sebagai manusia ciptaannya yang paling sempurna Bila saya berpikir secara logika Kami tidak akan bisa mampu melewati tahun-tahun belakangan ini Tetapi kenyataannya Atas kehendak dan puasa Tuhan Kami bisa melampaui semuanya dengan baik adanya Merenungi bagaimana kami bisa melewati Semua masalah dan musibah ini Kami bersyukur karena kami tetap mendapatkan dukungan Dari orang-orang yang mencintai kami Keluarga kami, teman-teman kami Dan juga para komunitas-komunitas positif Yang selalu mensupport dan mendoakan kami Kami percaya, yakin, dan pasrah kepada Tuhan Karena kami yakin bahwa badai akan segera berlalu Dan kami juga bersyukur pada tahun 2014 Kami mengikuti Weekend NE Kami banyak belajar bagaimana komunikasi Dan membangun relasi agar terus semakin menjadi lebih baik Kami tidak saling menyalahkan satu sama lain Karena semua yang terjadi Tapi kami saling mensupport, saling terbuka Dan saling bisa memahami satu sama lain Luar biasa Pak Vincent Ibu Susi Atas penemuannya Bahwa tadi itu Cobaan itu adalah sebagai cara Tuhan mendidik Supaya sebagai suami istri Kemudian tampak bagaimana satu sama lain itu Apa yang di dalam Alkitab menjadi penolong satu sama lain itu Sungguh-sungguh nyata Dan dari masalah, cobaan, tantangan dalam hidup keluarga Kemudian pasangan Winston Susi itu sungguh-sungguh utuh Nah dari pengalaman itu Apa harapan-harapan Pak Vincent Susi Kedepan Untuk membangun hidup Dalam terang Tuhan Kami selalu mengusahakan Dan mengutamakan relasi yang baik antara kami berdua Karena dengan relasi yang baik Kami selama ini bisa melewatinya Dengan baik pula Karena saya yakin tanpa iman kepada Tuhan Dan relasi yang baik antar pasangan Kami tidak akan semudah ini Dan selancar ini melewati semuanya Dan yang luar biasa Tuhan ternyata membukakan jalan untuk kami Di bidang industri Dimana ini tidak pernah terlintas sama sekali di pikiran kami Ternyata Tuhan sekali lagi menunjukkan kuasanya Membukakan jalan untuk kami Kami juga berharap Kepada semua pasutri yang ada Harus tetap yakin Percaya Dan pasrah kepada Tuhan Karena hanya Tuhan lah yang dapat membantu kita Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Ia dapat membuat segala sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Dan kita akan terus berjuang Menjalankan kehidupan rumah tangga kita Pasrah kepada Tuhan Dan selalu memperbaiki relasi kita Karena Pasangan kita Sangat motivator Terbaik buat kita Kita terus dapat menjalin relasi Terus berkomunikasi Dan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik mungkin Dan percaya kepada Tuhan Dan percaya kepada Tuhan untuk terus memimpin jalan kita Terima kasih Pak Winston Susi Yang bersama-sama dengan luar biasa menceritakan bagaimana hidup keluarganya Tadi bertumbuh Sampai kemudian kita boleh melihat di dalam keluarga Pak Winston Susi Kita melihat apa yang menjadi harapan Bapak Paus Franciscus di keluarga lah Setiap orang diharapkan merayakan sukacita-cinta Ini luar biasa Bapak Paus Franciscus Dan sudahkah Dalam keluarga Saudara-saudara sekalian Bertumbuh Mari kita bersama-sama Merayakan sukacita-cinta Di dalam keluarga kita masing-masing Tuhan memberkati Tuhan memberkati